Tak main-main penipu kris palsu raup keuntungan hingga 13 juta rupiah dari modal stiker. Sosok penipu ulung jemaah masjid melalui kris palsu akhirnya terciduk pada Selasa, 11 April 2023. Setidaknya 13 juta rupiah berhasil dikantongi pria bernama M. Iman Mahlil Lubis tersebut. Penangkapan Iman tak berlangsung begitu lama dari viralnya video rekaman CCTV yang menampilkan dirinya menempelkan stiker barcode kris palsu di atas kotak amal masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudowisnu Andiko mengatakan, Iman Mahlil ditangkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Jakarta Selatan. Dalam menjalankan aksi penipuannya, Iman diduga tak berkomplot. Dari hasil penyelidikan sementara, ia menjalankan aksi penipuan seorang diri. Kepada penyidik, Iman mengaku bahwa dirinya mulai mencetak stiker barcode kris untuk ditempel ke sejumlah masjid dan tempat umum sejak Maret 2023. Namun, Iman baru menempelkan kris di kotak amal masjid dan sejumlah tempat umum diduga baru dilakukan pada 1 April 2023. Meski begitu, Auliansah menegaskan bahwa penyidik masih akan mendalami lagi keterangan Iman. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan sejak kapan dan dimana saja dia melancarkan aksinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!